Intro Amerika Serikat hingga saat ini masih dihantui dengan senjata nuklir yang mungkin akan dipakai Rusia untuk berperang melawan Ukraina Bahkan hingga saat ini, Deputi Menteri Luar Negeri Wendy Sherman mendesak NATO untuk siaga tinggi terhadap tanda-tanda senjata nuklir yang akan dilesatkan Hal itu disampaikan oleh diploma tertinggi kedua Amerika Serikat itu saat sesi pembukaan Konferensi Kontrol Senjata Tahunan NATO yang diadakan di Amerika Utara pada selasa 18 April Ia mengaku khawatir jika Presiden Rusia Vladimir Putin akan menggunakan senjata nuklir taktis non-strategis atau menggunakan beberapa efek demonstrasi yang meningkat Menurut Sherman, saat ini NATO dan AS sangat penting untuk tetap waspada Diketahui bahwa pada 25 Maret lalu, Rusia mengumumkan sedang bersiap untuk menempatkan senjata nuklir taktis di negara tetangga Belarus Sherman menilai bahwa hal itu sebagai ancaman yang dirancang oleh Putin Senjata nuklir taktis dirancang untuk keuntungan medan perang atau untuk digunakan melawan target militer terbatas Sementara itu, Putin membatah berniat menggunakan senjata nuklir di Ukraina Belarusia pun sudah menyediakan tempat persiapan bagi sebagian pasukan Rusia jika upayanya gagal untuk menyerbu Ukraina Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg mengatakan Penempatan senjata nuklir taktis di Belarus menjadi bagian dari pola retorika nuklir yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab selama bertahun-tahun Kini, aliansi sedang memantau dengan cermat terhadap apa yang dilakukan oleh Rusia Bahkan AS mengirimkan intelijen bersama anggota NATO lainnya secumlah 30 orang untuk mematah-matahi Rusia Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!